Halo semua, sajian bunda kali ini mau berbagi resep cara membuat makaroni telur Jajanan sederhana ini sangat enak dan ini sangat digemari dari anak-anak dan juga orang dewasa Dan cara membuatnya juga sangat mudah loh, bumbunya juga sangat sederhana Bagaimana cara membuatnya? Tonton videonya sampai selesai Pertama-tama saya didihkan air Tambahkan sedikit minyak goreng lalu masukkan 100 gram makaroni kering Penambahan minyak goreng ini supaya nanti makaroninya tidak menempel satu dengan yang lain Kemudian kita rebus sampai makaroni lunak Kalau makaroninya sudah lunak dan matang seperti ini lalu kita angkat dan tiriskan Sekarang kita panaskan 1 sendok makan mentega Setelah mentega meleleh lalu masukkan makaroni yang sudah kita rebus tadi Aduk-aduk sebentar Kemudian pecahkan 2 butir telur Lalu kita aduk sampai rata Berikutnya kita tambahkan bumbu dengan sedikit garam dan kaldu bubuk Lalu kita aduk sampai rata Lalu tambahkan 1 sendok makan bon cabai serta bubuk keju instan Atau kalian bisa juga tambahkan bubuk instan perasa lainnya Sesuaikan saja dengan selera Aduk sampai benar-benar tercampur rata Nah sekarang makaroni telurnya sudah jadi Gampang banget kan bikinnya Tinggal pindahkan dalam wadah dan ini siap untuk disajikan Wah beneran jajanan begini ini kadang ngangenin ya teman-teman Daripada beli lebih baik kita bikin sendiri saja ya kan Oke selamat mencoba Untuk bahan dan bumbu lengkapnya sudah ada di deskripsi Semoga bermanfaat and happy cooking Terima kasih telah menonton!